Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada yang terhormat Ibu Seribu Di Perwaningsi SHMKN selaku dosen pembimbing saya Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Tanjil Multazam SHMKN selaku dosen penguji Dan kepada yang terhormat Bapak Rifki Didopahlevi SHMH selaku dosen penguji Perkenalkan saya Siti Laila Tumufida mahasiswi Prodi Hukum dengan nomor induk mahasiswa 1620401032 Disini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Implementasi Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2019 Yang digunakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo di Dasang Rabakan Kejamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo Yang pertama yaitu catatan pada saat sempro oleh Bapak Muhammad Tanjil Multazam SHMKN Yang pertama yaitu judul Sebelumnya judulnya pada saat sempro itu Strategi Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2019 Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo di Dasang Rabakan Kejamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo Setelah direvisi judul tersebut menjadi Implementasi Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2019 Yang digunakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo di Dasang Rabakan Kejamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo Untuk rumusan masalah juga ada revisi pada saat itu Sebelumnya ada dua Yang pertama bagaimana strategi Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2019 Yang digunakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo Tepatnya di Dasang Rabakan Kejamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo Yang kedua apa kendala-kendala dalam pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Yang digunakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo Di Dasang Rabakan Kejamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo Setelah direvisi menjadi Menjadi satu Yaitu Satu Bagaimana implementasi Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2019 Yang digunakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo Di Dasang Rabakan Kejamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo Pembahasan Pembahasan yaitu Satu Implementasi Percepatan Pendaftaran Sistematis Lengkap Tahun 2019 Di Dasang Rabakan Kejamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo Nah ini meliputi Di antaranya yaitu Perencanaan Perencanaan adalah Sebagai langkah awal untuk memperoleh penentuan lokasi Pendaftaran tanah sistematis lengkap Supaya dapat menghentukan jumlah Penghambatan dan pendukung dari kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap Yang kedua yaitu penentapan lokasi Penentapan lokasi ini adalah Pelaksanaan pendaftaran tanah Yang berupa peta lokasi yang ditetapkan dalam peta kerja Yang mengenai bidang tanah yang telah terdata maupun belum terdata Yang ketiga Persiapan Nah ini demi tercapainya kesuksesan Akan pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap Kepala Badan Pertanahan Nasional Telah menyiapkan beberapa alokasi ambaran Yang meliputi perencanaan Persiapan Pelaksanaan Penyerahan hasil Administrasi Pengelolaan dan sosialisasi Yang keempat yaitu Pembentukan dan penetapan panitia adjudikasi PTSL Dalam pembentukan panitia ini Pendaftaran tanah sistematis lengkap bisa dibentuk Lebih dari satu Disesuaikan dengan jumlah ukuran capaian Yang nantinya akan efektivitas dan efesiensi penukasan panitia Dengan memperhitungan jarak dan wilayah kerja Yang kelima yaitu sosialisasi Nah ini dilakukan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Untuk memberikan informasi Akan dilaksananya Akan dilaksanakannya Pendaftaran tanah sistematis lengkap Kepada warga Baik secara langsung maupun media sosial Yang dilaksanakan oleh panitia adjudikasi Pendaftaran tanah sistematis lengkap Yang telah berpengalaman dan dibantu Oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo Aparat penegak hukum Kepala desa Serta perangkat desa Untuk faktor penghambat dalam pelaksanaan Pendaftaran tanah sistematis lengkap ini ada tiga Yang pertama yaitu Bidang tanah yang melayang atau meragukan Dalam hal ini terdapat bidang tanah Yang sudah terdapat Yang sudah terdaftar sebelumnya Di sekitar bidang Pendaftaran tanah sistematis lengkap Yang dalam titik koordinat Titik koordinatnya masih melayang Yang kedua yaitu Keterbatasan sumber daya manusia Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap Nah ini meliputi Dikarenakan setiap tahunnya Di kantor pertanahan Kabupaten Sidoarjo Banyaknya pegawai yang pensiun Dan banyaknya tingkat pekerjaan rutin Serta banyaknya target Pendaftaran tanah sistematis lengkap setiap tahunnya Yang ketiga yaitu Kurangnya kesadaran masyarakat Faktor kesadaran masyarakat Sangat diperlukan apabila warga Tak mempunyai kesadaran Maka untuk Untuk kelengkapan administrasi Akan menghambat dan mempengaruhi Proses pelaksanaan pendaftaran tanah Strategi yang dijalankan Kantor pertanahan Kabupaten Sidoarjo Dalam pelayanan pendaftaran tanah sistematis lengkap Yang pertama Untuk bidang tanah Dengan nomor induk yang melayang Yaitu dengan Melakukan peninjauan di lapang Pengukuran ulang Serta pemetaan kembali oleh panitia fisik Maka bidang tanah tersebut Dilakukan pemosisian objek tanah Agar tidak ada temuan sertifikat ganda Yang kedua Keterbatasan sumber daya manusia Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap Yang meliputi Penambahan jam kerja Agar pelayanan pendaftaran tanah sistematis lengkap Berjalan dengan baik Dengan didukung administrasi yang tertib Yang ketiga Untuk kurangnya kesadaran masyarakat Yaitu Melaksanakan penyuluhan Terhadap masyarakat terkait Persyaratan dalam sistem Pendaftaran tanah Serta memberikan keterangan pihak Yang menguasai tanah Yang diperoleh melalui lettersing Atau petok D Kesimpulan Di sini Kesimpulan Yaitu Terkait skripsi Terkait skripsi tersebut Yaitu Pelayanan Pendaftaran tanah sistematis lengkap Oleh kantor pertanahan Kabupaten Situarjo Di desa merapakan Kejamatan Tulangan Kabupaten Situarjo Telah dilaksanakan Sesuai peraturan Menteri Agaria Dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 Tentang percepatan Pelaksanaan Pendaftaran tanah sistematis lengkap Pelaksanaan program Pendaftaran tanah sistematis lengkap Di Kabupaten Situarjo Dilaksanakan Berdasarkan Ketentuan Pasal 3 Ayat 3 Tentang Peraturan Menteri Agredia Dan atau Tata Ruang Atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 Tentang percepatan Pendaftaran tanah sistematis lengkap Hambatan Dalam pelaksanaan Percepatan Ada tiga Yaitu Satu Kurangnya sumber daya manusia Dalam pelaksanaan Pendaftaran tanah sistematis lengkap Yang kedua Kurangnya Kesadaran masyarakat Dalam melengkapi Persyaratan Yang ketiga Nomor induk bidang tanah Yang melayang Atau meragukan Saran Program Pendaftaran tanah Sistematis lengkap Dapat berjalan Dengan mudah Dibutuhkan Kesadaran masyarakat Serta koordinasi Yang baik Antara kontor Pertanahan Kabupaten Situarjo Program Pendaftaran tanah Sistematis lengkap Ini Senantiasa Disosialisasikan Secara terus-menerus Pada masyarakat Sehingga Dalam pelaksanaannya Tidak menemui Hambatan Baik pada saat penyuluan Ataupun kegiatan lanjutan Lainnya Diharapkan Pada program ini Memberikan manfaat Besar Bagi masyarakat Terkait Efektivitas Waktu Biaya Dan tenaga Dalam rangka Sertifikatan tanah Pihak desa Pihak desa Merabakan Yang menjadi lokasi Pelaksanaan program Pendaftaran tanah Sistematis lengkap Harus lebih mengerti Aturan dan kebijakan Terkait pelaksanaan program ini Sehingga Ketika di lapangan Baik dalam pengumpulan data Ataupun proses pengukuran Tidak akan Terjadi kebingungan Dan kesalahpahaman Dalam pemberian Segala informasi Ke masyarakat Kemudian Pihak desa Dapat juga Memberikan informasi Terbaru Terkait bidang tanah Yang belum Pernah Disertifikatkan Dan bidang tanah Yang sudah Disertifikatkan Demikian Presentasi Skripsi saya Apabila Ada salah dan kurang Saya minta maaf Yang sebesar-besarnya Wabilahi taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh